Halo hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Selamat berjumpa lagi dengan channel ini Channel saya di Datang Indra Dalam rekaman video iseng seperti biasanya ya Masih seputar ademium Yang di share secara free Di dunia maya Ya teman-teman Tema video kali ini adalah Masih seputar Grafting pada ademium Ya sebagaimana Pohon yang tampak di layar teman-teman semua Bunga ini adalah bunga pertama Pada saat awal Di crafting ya jadi pada saat Dia di crafting baru pertama kali Tumbuh daun langsung tumbuh tunas Lalu kuncup dan Mekar ya Teman-teman bisa perhatikan disini Pohi sambungannya Kondisi plastiknya juga masih Dalam kondisi terikat ya Belum dilepas Oke Keliatannya simple dan Sangat-sangat mudah teman-teman ya Kenyataannya memang begitu Tetapi Ada beberapa sahabat ademania Yang masih hingga saat ini Berusaha menggrafting Beberapa adeniumnya Dan mengalami sedikit Tantangan kalau menurut saya Trouble Ya salah satu faktor Kegagalan adalah Akibat Embun Pada Entres yang baru saja disambung Oke saya akan tunjukkan pada teman-teman semua Ya Pohon yang tampak di layar teman-teman semua Ini adalah Grafting yang Usia craftingnya kurang lebih 7 hingga 8 hari Nah bisa teman-teman perhatikan Disini kondisinya Berembun dan bahkan Sangat penuh air Dalam plastiknya ya Teman-teman Kondisi seperti ini Adalah kondisi wajar Kondisi normal Pada saat adenium Di crafting Ya ini pertanda Bahwa adenium sedang melakukan Dia lagi bernafas Jadi ibarat manusia Dia sedang bernafas Oke mungkin Tema seperti ini Saya sudah sampaikan beberapa kali Pada video-video sebelumnya ya Namun disini saya akan mengulasnya sedikit Saja buat teman-teman semua Oke jadi intinya pada video ini Jika teman-teman mengalami hal serupa Ya Pada saat crafting dan dia mengeluarkan embun Ya itu artinya wajar Namun ketika embun sudah mempengaruhi Untuk kesuksesan sebuah crafting Teman-teman perlu dilihat juga Ada kemungkinan Grafting yang dilakukan Ya maksud saya Plastik penutupnya Dia terlalu dekat dengan Sambungannya Lalu yang kedua Jika usia crafting teman-teman Gagal dibawa usia 3 hari Atau pada saat crafting Dia mengalami layu pada entresnya Bisa jadi faktornya adalah Selain virus Dia Entres teman-teman perlu diketahui Yaitu Bisa jadi entresnya terlalu mudah Ya sekali lagi Teman-teman Coba dicek lagi Kalau pada saat usia craftingannya Sebelum 3 hari Entresnya layu Ya Ada kemungkinan Entres yang teman-teman pakai Usianya terlalu mudah Untuk proses crafting pada adenium Yang mengalami kondisi seperti ini Dia berembun Dan sudah mulai penuh Teman-teman Di sini ada 2 cara Teman-teman bisa Memberikan lubang Pada plastiknya Sehingga begini Untuk mengeluarkan airnya Di sini Satu seperti ini Atau teman-teman Jika dirasa sudah yakin Sudah mulai menempel Teman-teman bisa membukanya Saya akan mencoba Membukanya Melihat kondisinya Oke Ya teman-teman Nah di sini bisa kita lihat Sambungannya sudah mulai Menyatu Ya Jadi entresnya sudah mulai Menyatu Dengan Batang bawahnya Baik teman Sekali lagi Ini sangat berhatian sekali ya Karena entres terlalu mudah Juga akan mengakibatkan Mudah layu Ya Mudah terserang Virus Nah jadi Saran saya Gunakan entres Yang sudah mulai Berkambium ya Mulai berbatang Biasanya dicirikan dengan Internotnya Dia Mulai mengeras Batangnya juga mulai mengeras ya Nah itu salah satu ciri mudah Yang Bisa teman-teman aplikasikan Baik saya review sekali lagi Teman-teman Jika Mengalami kondisi Usia grafting Di bawah 3 hari Ya Dan mengalami layu putuk Bisa jadi faktornya adalah Dia terlalu lembab Dan entresnya Terlalu mudah Ya Jika mengalami kondisi seperti ini Meskipun Di full sun Dia tetap tidak kuat Karena biasanya mengalami Kering Karena terlalu panas Ya Ini Semua karena faktor dari Entres yang terlalu mudah Baik teman Hanya ini ya Yang biasa saya bagikan Di video kali ini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat bagi sahabat Ademania Mohon maaf bila ada kata Yang kurang berkenan Sukses buat Ademania Sukses buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bravo Ademania Sub indo by broth3rmax